Intro Ringkasan Seni Budaya Teater Indonesia tahun 1950-an Intro Setelah perang kemerdekaan, peluang terbuka bagi seniman untuk merenungkan perjuangan dalam perang kemerdekaan Juga sebaliknya, mereka merenungkan peristiwa perang kemerdekaan, kekecewaan, penderitaan, keberanian, dan nilai kemanusiaan Pengkhianatan, kemunafikan, kepahlawanan, dan tindakan pengecut, keikhlasan sendiri, dan pengorbanan, dan lain-lain Realisme konvensional dan naturalisme tampaknya menjadi pilihan Pilihan generasi yang terbiasa dengan teater barat yang dipengaruhi oleh idiom Hendrik Ibsen dan Anton Ceknov Kedua seniman teater barat dengan idiom realisme konvensional ini menjadi tonggak didirikannya Akademi Teater Nasional Indonesia atau ATNI Pada tahun 1955 oleh Usmar Ismail dan Asrul Sani ATNI menggalakkan dan memapankan realisme dengan memetaskan lakon-lakon terjemahan dari barat seperti karya-karya Molière, Gogol, dan Cekov Sedangkan metode pementasan dan pemeranan yang dikembangkan oleh ATNI adalah Stanislav Sikian Menurut Brandon, 1997 ATNI inilah Akademi Teater Modern yang pertama di Asia Tenggara Alumni Akademi Teater Nasional yang menjadi aktor dan sutradara antara lain Teguh Karya, Wahyu Sihombing, Tati Malyati, Pramana Padma Darmayah, Galip Hussein, dan Kasim Ahmad Di Yogyakarta tahun 1955 Harimawan dan Sri Murtono mendirikan Akademi Sini Drama dan Film Indonesia Jim Lim mendirikan studi klub teater Bandung dan mulai mengadakan eksperimen dengan menggabungkan unsur-unsur teater etnis seperti Gamlan, Taritopeng Cirebon, Longser, dan Dagelan dengan teater barat Pada akhir 1950-an, Jim Lim mulai dikenal oleh para aktor terbaik dan para sutradara yang realisme konvensional Terima kasih telah menonton! Peristiwa penting dalam usaha membebaskan teater dari batasan realisme konvensional terjadi pada tahun 1967 ketika Rendra kembali ke Indonesia Rendra mendirikan bengkel teater Yogyakarta yang kemudian menciptakan pertunjukan pendek Improvisatoris yang tidak berdasarkan naskah jadi well-made play seperti dalam drama-drama realisme Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!